Kalau saya lihat di sini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan. Jadi gini, dua minggu lalu, seminggu lalu lah tempatnya itu saya ada di Dapil. Di Flores, kemudian ada yang menyampaikan ke saya bahwa ada Balio dan Pak Prabowo dan Mas Gibran dipasang. Saya tanya, dipasangnya di mana? Nah, mereka menyampaikan dipasang di billboard. Oke deh, kalau gitu tolong di cek. Siapa yang pasang Balio di billboard itu? Terus kemudian mereka cek. Dari cek itu kan kita bisa tahu kan. Karena Balio-Baliho yang terpasang itu rata-rata di mana-mana Balio yang dipasang di billboard. Di Kipang juga seperti itu. Mungkin di daerah-daerah yang lain juga dipasang di billboard. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini ada gerakan dari bawah, saya kira dia. Itu pasti dari atas gitu. Ada ini dari atas. Sekarang kan bisa kelihatan kalau Balio dipasang di billboard itu kan ketahuan siapa yang memasang dan dari kelompok mana. Dan itu biasanya ada satu upaya khusus untuk membuat framing tertentu atau untuk membuat isu-isu baru lah. Dan kalau saya lihat di sini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan. Tapi ya kita bisa menangkap itu dan saya kira hal-hal seperti itu seharusnya tidak dipraktikan lagi. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.